BOS BOS, setuju enggak kalau berbagai menu olahan ayam masih jadi salah satu sumber cuan buat para pengusaha? Ada yang tahu kena why? Ayam itu enggak ada matinya ibu di pasaran. Yap, olahan ayam emang jadi makanan favorit orang Indonesia karena harganya terjangkau, enak dan bergizi. Kalau mau cuan dari olahan ayam, ikut yang udah ada sih enggak apa-apa juga bos. Kayak ayam goreng tepung atau ayam geprek. Tapi kalau mau cari sesuatu yang beda dengan tampilan unik, bisa nengok usaha bos Hasan ini nih. Bos, mau tahu enggak bisnis olahan ayam yang lagi hits bukan ayam tepung apalagi ayam geprek. Nih di belakang saya ada ayam guling khas Korea yang cuanya menurut saya bikin guling-guling. Buat yang suka nonton drama Korea, pasti sering dong lihat penjual ayam kayak gini. Ayam utuh diguling-guling dan dijual menggunakan mobil pickup. Usaha ayam guling milik bos Hasan ini dibuat semirip mungkin kayak di Korea sana loh bos. Usaha olahan ayam kan kompetitornya udah banyak ya bos. That's why bos Hasan memilih olahan ayam yang belum banyak pesaing. Ide bisnis ini didapat saat bos Hasan bekerja sebagai kontraktor di Korea Selatan. Padahal kan udah enak ya kerja di luar negeri, penghasilan pakai mata uang asing udah pasti didapat tiap bulan. Tapi kok masih mau aja mencoba bisnis dari nol? Dan harus zaman sekarang ibu kita punya kerjaan cuma satu gak bisa. Kita harus punya backup. Contohnya saya punya kerjaan kontraktor, saya juga usaha ayam guling yang sekarang saya jalanin ini. Karena emang kita butuh, karena saat ini kosong kita bisa isi dengan yang lain gitu. Ayam ala Korea ini proses pematangannya dengan cara dipanggang sambil diguling nih bos. Makanya dinamai ayam guling. Mesin pemanggangnya juga khusus bos, dipasang pada mobil box atau pickup yang telah dimodifikasi. Kalau nama kerennya sih disebut food truck. Prosesnya mirip kayak kambing guling ya, cuma bedanya dimasak pakai mesin pemanggang modern. Terus biar matangnya merata diguling dengan mesin otomatis. Jadi gak pegel ya kan? Iri tenaga deh bosku. Konsep produknya unik terus memanfaatkan tren drama Korea udah pasti jadi daya tarik tersendiri. Ada satu lagi nih bos yang bisa menambah nilai jual si ayam guling. Karena prosesnya dipanggang tanpa minyak, olahan ayam ini rendah kaleseral. Pas banget tuh kalau target marketnya orang-orang yang pengen konsumsi makanan lebih sehat. Buat pengusaha memasak tanpa minyak juga jadi keuntungan. Gak perlu repot-repot nyari minyak pas lagi langka atau harganya naik. Konsep dan namanya sih ayam guling khas Korea, rasanya kekorea-korean juga gak sih? Ini hampir menyerupai Korea juga hampir dengan yang di Indonesia sama gitu. Kita sesuaikan, kita emang kita bawa resep dari Korea Selatan yang pastinya halal ya. Pastinya halal dan kita kombinasikan dengan rasa di Indonesia gitu. Di Korea sana, ayam guling biasanya menggunakan bumbuk cabai, minyak wijen, dan bawang putih sebagai bumbu utamanya. Karena dijual di Indonesia, bumbu yang digunakan sih mirip-mirip bos. Tapi ya tetap ada sentuhan lokalnya. Misalnya penambahan bumbu kecap dan saus cabai untuk citar rasa khas Indonesia. Cucu ya kan bos, biar dikata pada demam Korea. Tapi kan gak semua lidah orang Indonesia cocok dengan citar rasa asli Korea. Ayam-ayam yang udah dimarinasi kudu didemin dulu bosku. Minimal 1 hari biar bumbunya meresap. Baru deh disusun dalam besi khusus mesin gulung ini. Buat mateng sempurna sampai ke tulang-tulangnya, lumayan lama nih. Butuh waktu minimal 2 jam. Nah, kalau udah mateng, food truck ayam gulung khas Korea ini siap meluncur ke lokasi penjualan. Yes, biar pake mobil bukan berarti jualannya bakal keliling-keliling macam tahu bulat ya bos. Cukup manggal di pinggir jalan aja. Selain jadi daya tarik, pake mobil juga ngurangin pengeluaran khususnya sewa tempat. Emang pengen jualan di pinggir jalan, bumbu pinggir jalan. Gak mau masuk ke dalam ke kios atau apa karena gak keliatan gitu. Bener aja kan, baru manggal sebentar. Eh, pelanggannya udah pada benda tangan tuh. Nah, sebelum dikasih ke pembeli, ayamnya sedikit dibakar dulu. Terus ditambah dengan bumbu kecap dan saus cabai. Dikenal punya cita rasa yang unik dan enak. Gak heran sih bos kalau bos Hasan udah punya banyak pelanggan setia. Sebenarnya sih, usaha ini didirikan oleh bos Hasan dan rekannya. Awalnya dijalanin di kota Yogyakarta yang kini dikelola oleh rekan bisnisnya. Untuk melebarkan saya, bisnis ini buka cabang di Cibinong, Bogor yang dikelola langsung oleh bos Hasan. Biar berjauhan tapi mereka tetep kompak untuk terus memutar roda bisnisnya. Bisnis soalan ayam malah Korea ini memang terbilang masih seumur jagung, baru banget berjalan sekitar satu tahunan bos. Tapi udah punya empat mobil untuk berjualan. Rata-rata satu food truck bisa menjual minimal sekitar 70 ekor ayam guling per hari. Cus, cukup dengan harga 55 ribu rupiah aja udah bisa ke Korea. Maksudnya nikmatin ayam guling Korea gitu bosku. Dalam satu hari, omset yang didapat di setiap food truck sekitar 3 jutaan ya bos. Dikali 4 food truck ya sekitar 12 jutaan lah paling sedikit. Gimana kalau dikali sebulan? Bikin guling-guling gak tuh bos omsetnya? Melihat banyak peluang untuk bisnisnya dapat terus berkembang, bos Hasan dan rekannya pun berencana membuka franchise di beberapa daerah. Agar bisnis soalan ayam khas Korea ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Jeli melihat peluang menjadi kunci pasir agar bisnis tetap berjalan. Gak apa-apa deh kita ikutan demam Korea, yang penting cuan bos.